selamat menikmati putarannya sudah tidak maksimal sehingga menyebabkan panas yang berlebih pada prosesor dan mesin jadi di overhead kali ini saya sudah ganti pennya ini dengan yang ini yang sudah dipasang kita cek suhunya disini lumayan adem putaran pennya pun sempurna jadi permasalahannya terdapat pada pen yang putarannya sudah mulai lemah sehingga menyebabkan operasi nah buat teman-teman yang mengalami kasus visinya seperti ini biasanya dia dalam beberapa menit dia akan mati secara otomatis kalian bisa cek suhu dan bongkar laptopnya atau misalkan laptop lagi kalian bisa cek suhu kalau cara dibuka casing bagian minyak terus kalian cek atau pegang pada daerah ini yang saya pegangnya ya bawah pen biasanya terdapat panas dan tadi ketika dia menggunakan pen yang ini panasnya itu sampai panas sekali panas banget pantas saja komputernya mati sendiri dan menyebabkan blue screen ya nanti kan mati itu menyebabkan blue screen ini Windows 10 jadi si Windows itu blue screen menampilkan semacam error dan setelah itu komputer tiba-tiba mati dan ternyata setelah di cek masalahnya terdapat pada coolernya atau pancooler nah jadi buat teman-teman yang ngalami hal yang sama kalian bisa cek juga ya komputernya kalau misalkan itu disebabkan karena overhead prosesor ketika kalian cek bagian prosesornya akan terasa sangat panas apalah kalian ganti kipasnya kemudian jangan lupa juga dikasih pasta oke ini sedang saya running ya kata pemiliknya ini paling lama itu 15 menit atau 10 menit nah sekarang saya running dari jam 15.05 kita akan lihat kuat sampai berapa jam kita akan skip dulu nanti setelah 1 jam kita cek kembali ya setelah setengah jam lebih saya cek ternyata gak mati lagi dan saya cek suhu disini masih lumayan dingin dingin ya malahan gak terasa sedikit pun panas jadi saya rasa ini sudah aman ini saya running nonton youtube ya selama setengah jam dan ternyata hasilnya aman oke untuk itu mari kita tutup saja penutupnya ini dari Mika ya enak enak tutup gak bau penenggau ini senang running dan terima kasih teman-teman buat yang sudah menyaksikan buat kalian yang mengalami hal yang sama silahkan kalian coba cara yang saya sebutkan tadi jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh